Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cahyani Widya Safidri Peserta di menawar urut 16 Akan menampilkan monolog Balada Sumara Karyatan Tremles Tari Yang isinya menceritakan tentang kesengsaraan Sebuah keluarga yang terpaksa ditinggal oleh kepala keluarganya Karena cidung oleh tentara Dianggap sebagai PKI Kenapa saya angkat monolog ini Juga sebagai peringatan Hari G30 SPKI yang jatuh tepat kemarin Sekian terima kasih soal menyaksikan Dewan Hakim yang terhormat Dewan Hakim yang terhormat Isikan saya untuk beralah ucapan jaksa Kenapa saya itu Sumara Sejak daripada Bapaknya Sumara itu PKI Ya iya toh Saya diber dengar weh Ya iya toh Saya ingin yang nanti toh Bapaknya Sumara Ya iya udah tau ketok menopak aku Ya sudah menaci Doruk sama Tengara Lah gelat Kata siapa Bapak saya PKI Kata siapa Bapak saya Si Suliman itu PKI Saya tanggalkan itu kepada Simba Namun Simba tanggung jawabnya Tau gitu dulu Tidak usahlah Bapak kemusir Andor Tidak usahlah nyata gula Tudenwasto Lihatkan akibatnya Bapak jadi ketukutan diciduk Tudenwasto diciduk sama tentara Dewan Hakim yang terhormat Jika memang benar Bapak saya bersalah Lantas apakah iya Saya Simba dan Simba yang harus menanggung dosa untuk selamanya Dikucilkan Dirampas apa kami Selalu terdepak di negeri sendiri Kemudian Saya Bekerja dengan seorang curangan beras Dari bekerja disana Saya Berkenalan dengan seorang lelaki Namanya Mas Edy Seorang tentara Hati kami Melambung tinggi Sekali Tapi Untuk kemudian Kembali Terpelanting Dan terjemur ke dalam Jorak yang jorak Saya Tidak bisa lanjutkan Menurut saya dengan Mas Edy Mas Edy Menurut teratur Setelah mengetahui sejarah Keluarga saya Hati saya Hancur sekali Ini rasanya saya Berlari Berlari yang jauh Menjadi tempat Dimana bayangan Bapak Tidak dapat mengganti hidup saya lagi Kemudian Melalui perancara seorang calon Saya Mendatarkan diri Sebagai seorang TKW Berbagar persyaratan Saya terpenuhi Jadilah saya Sumara Binti Suliman Seorang TKW Dengan predikat Yang tertinggi Jadi Bagu Di negeri orang Saya pikir Semuanya Akan berubah Tapi Ternyata Pak Hakim Sumara Tetap Saya Kandas Dibalik Coba-coba Majikan saya Dibalik Cedar-cedar Hisap Majikan saya Saya Disiksa Kecis saya Tetap dihilang Dan saya Pakim Saya Diperkosa Saya Diperkosa Namun Saya Harus berani Untuk Mendolakan Wajib Untuk Menugahin Buka Orang-orang Yang meminatangkan Saya Untuk Kemudian Saya Merai Suah Masa pisau Tajam Untuk Kemudian Saya Tancapkan Masa pisau Itu Kejatuh Matinya Majikan Itu Pak Hakim Majikan Itu Saya Bunuh Majikan Itu Saya Bunuh Bertahun Tahun Saya Tidak ada Salah Tapi Saya Selalu Disalahkan Kali ini Saya Berbuat Salah Salah Yang Sesungguhnya Tidak Perlu Saya Dibera Saya Tidak Perlu Penasihat Hukum Tidak Usah Saya Dipolongkan Sekian Dari Saya Terima Masih